Berikut ini, update transfer Liga 1 untuk musim depan Persisolo, dirumurkan tengah mendekati pemain muda PSM Makassar, yaitu Ramadan Sananta Di musim ini, bersama PSM Makassar, pemain berusia 20 tahun ini mencatatkan 23 penampilan Dengan koleksi 11 gol, 2 asis, dan mengantongi 2 kartu kuning PSIS Semarang, resmi mendatangkan pemain asal Liga 2 Yang bermain di klub bersikap Kabupaten Bandung, yaitu Haikal Al-Habit Pemain berusia 22 tahun ini, akan bergabung dengan skuad Laskar Mahesa Jenar Setelah kompetisi Liga 1 berakhir Ricky Kambuaya, dirumurkan tengah didekati Biru Timur, yaitu Arema FC Di musim ini, bersama Pangeran Biru, pemain berusia 26 tahun ini Mencatatkan 20 penampilan, dengan koleksi 2 asis, dan mengantongi 5 kartu kuning Mantan pemain bayangkara FC, yaitu Yosef Ezezari, dirumorkan tengah didekati Arema FC Di musim ini, bersama klub Thailand, pemain berkebangsaan Spanyol ini Mencatatkan 6 penampilan, dengan koleksi 1 gold, dan mengantongi 2 kartu kuning Ricky Cawor, dirumorkan tengah didekati juara Liga 1 musim ini, yaitu PSM Makassar Di musim ini, bersama PSS Leman, mantan pemain Persija Jakarta ini Mencatatkan 13 penampilan, dengan koleksi 3 gold, dan 1 asis Persebaya Surabaya, dirumorkan tengah mendekati pemain Persikabos 1973 Yaitu Tegar Infantri Di musim ini, bersama Laskar Pajajaran, pemain berusia 23 tahun ini Mencatatkan 29 penampilan, dengan koleksi 1 gold, 4 asis, 2 kartu kuning, dan 1 kartu merah Tim ibu kota Persija Jakarta, dirumorkan akan melepas salah satu pemain asingnya yang berharga Yaitu Hano Behrens Di musim ini, bersama Persija Jakarta, pemain berpaspor Jerman ini Mencatatkan 18 penampilan, dengan koleksi 5 gold PSIS Semarang, dirumorkan berminat untuk mendatakan David Rumah Kik dari Persi Bandung Di musim ini, bersama Pangeran Biru, pemain berusia 23 tahun ini Hanya mencatatkan satu penampilan saja Pangeran Biru, pemain berusia 23 tahun ini